kooperasi ini ini paling tidak kami berharap menjadi cikal bakal untuk gerakan pramuka di kota-kota di belakangnya nanti. Kooperasi ini tidak mungkin berhenti sampai sini tapi terus hasilnya bisa berkembang dan kami harapkan kooperasi ini bukan seperti kooperasi-kooperasi yang lain. Terima kasih juga kehadiran kakak Kepala Geras Kooperasi. Karena ini ngomong kooperasinya Kepala Geras Kooperasi ya, tentunya pembuntukan ini karena ini pramuka, karena ini generasinya bergerasi yang muda-muda. Jadi mau nanti dibantu, dipermudahan. Jadi sampai membantu-permudahan ini karanya untuk kooperasi bukan generasi muda gitu loh. Kalau generasi muda, saya nggak perlu bantu secara jalan dengan sendirinya. Tetapi, dengan kemudahan-kemudahan yang jalan dengan bantu, saya pikir kooperasi nanti juga perlu bimbingan. Setelah dibimbing, mudah-mudahan bisa sesuai dengan orang kita. Baik tidak, kooperasi ini nanti bukan hanya mengarah seperti kooperasi simpat bijan. Tapi kooperasi yang produktif. Kooperasi yang bisa menghasilkan sesuatu. Saya pikir, kenapa kok harus kooperasi? Kooperasi ini kita punya dinas kooperasi. Tapi kadang-kadang kooperasi ini kayaknya sih digembar-kemburkan harus besar. Tapi kadang-kadang kita juga enggan mengembangkan dan enggan melakukan bisnis dengan kooperasi. Jadi satu contoh, perdagangan telur itu paling banyak di kota Mdita. Walaupun hasilnya telur itu di kota Mdita. Kalau kooperasinya ada, maka perdagangan telur itu lewat kooperasi, maka harganya bisa dikendalikan lewat kooperasi, maka kooperasi itu juga punya masukan buat BAD Mdita. Kalau kooperasi yang tidak teramuka, maka BAD Mdita akan teramuka. Kalau BAD Mdita teramuka, berarti keseterangannya untuk para teramuka. Paling tidak, bukan berupa keseterangan, tapi punya kegiatan-kegiatan teramuka nggak ngerepotin. Bantuan kemana-mana nggak selalu kebih. Itu mudah-mudahan juga punya hargan pelatihan sehingga kooperasi ini menjadi dikal bakal adik-adik kita yang masih belum jadi pengurus, yang masih menjadi pengurus, yang masih menjadi pengurus kita, tapi ke depan bisa menjadi pengurus daripada kita sendiri. Terima kasih telah menonton!